Korban pembacokan oleh anaknya sendiri karena masalah gojing di Kabupaten Deliserdang dinyatakan meninggal dunia selesai lewati masa kritis. Korban meninggal karena mengalami luka parah. Sebelumnya, Abdullah Caniago sempat dirawat di RSUD Deliserdang selesai dibacok anaknya Amran pada Minggu 18 April 2021. Korban bernama Abdullah Caniago, warga Kejamatan Tanjung Murawa, Kabupaten Deliserdang meninggal pada Senin 19 April 2021. Informasi itu disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Deliserdang, Gompol M. Firdaus pada Senin sore. Korban dinyatakan meninggal dunia setelah melewati masa kritis. Meninggalnya korban diakibatkan luka parah yang dialaminya. Sementara itu, warga mengatakan bahwa pelaku Amran memang memiliki emosi yang tidak stabil. Dikutip dari tribunmedan.com, tetangga korban bernama Suryadin menyebut Amran tinggal bertiga di rumah bersama ibu dan ayahnya. Bahkan sang ibu setiap harinya harus menyediakan rokok untuk Amran lantaran emosinya akan memuncak jika tak diberi rokok. Suryadin menjelaskan pelaku tidak pernah berbuat kasar kepada orang tuanya sebelumnya meski memiliki temperamen. Amran sudah lama menginap gangguan jiwa dan sempat dibawa ke rumah sakit jiwa. Seperti diberitakan dari keterangan lainnya, warga menyebut ada dua versi penyebab Amran marah dan tega menebas sang ayah. Amran yang memindap gangguan jiwa memiliki seekor kucing. Saat kucing kesayangannya diganggu, Amran memuncak emosinya dan dapat melakukan apa saja. Namun datangga sekitar juga menyebut ada dugaan lain yakni masalah rokok. Kasat Raskrim Polresta Deli Serdang Kompol Muhammad Firdaus menyebut kini pelaku sudah diamankan di Polresta Deli Serdang. Aman Pak. Pak bisa diceritakan Pak, bagaimana kepribadian si pelaku itu Pak terhadap orang tuanya Pak? Kalau biasanya sih, anak ini kan memang sudah ada gangguan jiwanya, ada ya. Memang gangguan jiwa, kemudian ada salah satu hewan yang dia sayangi itu kucing itu. Nah apabila kucingnya diganggu dengan, jangankan tetangga ya orang lain ya, ayahnya aja ya kejadian seperti ini. Apalagi orang lain gitu loh, dia mau ngumber tuh. Apa sebelumnya pernah kucingnya diganggu oleh orang lain Pak? Ya artinya kucingnya juga nggak pernah keluar sih. Nggak pernah keluar, intinya, intinya, ya kita kan kalau kita jawab, ya nanti kan kita kayaknya pantau keseharian. Itu nggak kita pantau keseharian, cuma sesuai dengan informasi adiknya. Karena keluarganya kan saya tahu betul ini. Ya, kalau kayaknya Amran ini ada dua, ada dua versi. Faktor kemarahan dia. Faktor kemarahan dia itu ada dua, yang pertama, rokok. Yang kedua ya, hewan itu, kucing itu. Emang dia apa bapaknya Pak, kucing itu? Ya namanya orang tua, kali entah gimana kucingnya, saya juga nggak tahu. Cuma kayaknya dia libas kucing itu gitu lah, seperti gimana sih kita? Seperti ngusir kucing. Kayaknya gitu ya, kalau kita mau apa gitu. Ya dia temperamen, karena ada gangguan jiwa. Kalau kita kayaknya dipanggang juga, nggak masalah itu kucing. Kalau kita, tapi karena dia jiwanya beda ya, gangguan jiwa itu ya. Wah pandangan dia beda gitu loh. Nah, jadi dia ini bertiga ya, ayahnya, ibunya, dia. Nah, yang selalu ribet ini ibunya untuk mencari rokok dia ini. Rokok gitu. Nggak ada rokok, temperamen lagi dia. Artinya ibunya ini selalu kerap tiap hari menyediakan rokok untuk si Amren ya Pak? Ya, kita katakan juga hampir seperti itulah. Hampir seperti itu, harus ada rokok dia. Ada berapa ekor kucingnya di rumahnya Pak? Kalau seorang bapak. Ya, atau saya kurang juga memahami. Atau itu saya kurang memahami. Cuman dasar yang dia suka, kucing itulah. Pengetahuan Bapak, sebelumnya selain masalah kucing, pernah nggak dia Pak berbuat kasar sama orang tuanya sebelumnya Pak? Oh, nggak pernah. Oh, nggak pernah. Ya, artinya biasa sih ya, namanya gangguan jiwa ya. Berarti setiap apa yang dia inginkan dipenuhi sama orang tuanya, berarti nggak ada masalah ya Pak? Selalu temperament, dia marah dia. Seperti itulah tadi ketika rokok, itu yang selalu nggak ada rokok, dia juga agak-agak temperament. Tapi kan orang tuanya cepat ngambil kebijakan gitu. Dan nggak ada masalah, banyak perjalanan. Nah, kami juga kaget. Bahkan kita yang tahu cuma dua faktor. Maka kita tebak, kalau nggak rokok ya kucing. Ya, nyatanya benar gitu loh. Saya kan nggak bisa segesit bapak-bapak ini jalan. Ya, saya rumah istri, saya tertulah meninjau ke sana ya, seperti itu. Perjalanan kita pas. Kalau nggak kucing, rokok. Ini tadi kan Bapak sebutkan kalau nggak kucing, rokok. Untuk pastinya nih Pak? Kucing, kucing. Sesuai dengan informasi kucing. Oh, gitu ya Pak. Demikian Tribunews update kali ini. Nantikan informasi berikutnya hanya di kanal youtube tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.